Nandur Bambang ini mas rasanya jambut mas keras jadi ini sampah ini mas nandur Bambang ini mas nandur Bambang ini mas naraku atau obat orang usah nandur Bambang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kalian semua konsistensi itu jauh lebih penting daripada kualitas guys maka untuk para petani pemula terus belajar dan belajar supaya kedepannya nanti bisa sukses di bidang tanaman horti khususnya dan di bidang pertanian pada umumnya pagi ini saya sedang berkunjung di rumah Ketua Pak Guyupan Bapak Aryadi Subagia dan ini pengurusnya Pak Karwo dan ini juga pengurusnya Bapak Sutekno Pagi ini kita akan mencoba mereview tanaman milik Ketua Pak Guyupan yang saya kemarin ini dapat info karena habis ada hujan siang ya Mas Karwo ya ada hujan siang terus ada panas dan saat ini tanaman di lingkungan milik Ketua Pak Guyupan sedang ada sedikit kendala Pak Ketua Pak Guyupan nanti akan kita lihat tanamannya itu seperti apa langsung kita ke lokasi Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa sepulni terima kasih Master Abdul Hamid Oke guys, saat ini kita sudah ada di lahan Bapak Ariyadi Subagia Ini tanamannya yang sedang tergendala Mas Karwo dicek mas, didelok mas, dibanteng mas Ini benda hara dari Pak Kuyupan, Bawang Merah Hantulan, Bapak Naim Ini Mas Karwo dan itu masternya Pak Kuyupan Mas Abdul Hamid, Bapak Sutikno juga pengurus Dan yang tengah, Pak Ketopi CTHI ini Bapak Ketua Pak Kuyupan, Bawang Merah Hantulan Hari Yadi Subagia Suom jeru Suom jeru Saat ini tanamannya sedang lagi ada masalah Jadi ini sama ini mas, nagaan juga Nandur Gambang ini mas ya Nara kuat kuobat, ora usah nandur gambang Kata-kata mutiara Sepertinya ini mas Karwo sangat terang Nggak budo aku, mau nge kuduyo petel, nara petel, ora usah Pedes ini Ya ini akan kita coba review dari teman-teman nanti akan ngasih masukan Kita akan ngobrol-ngobrol Ini sepertinya mas Kamid ini trotol ya Trotol Campuraduk Campuraduk pilih mas Siki trotol mas Oh iya nah itu Trotol Bercak ungu Alternaria pori Jadi ini mas Kamid bahasanya ini alternaria pori Godongnya pecah Godongnya pecah Efek dari hujan siang Ya, habis hujan Panas Ada panas Ciri mas Karwo habis hujan ada panas Jadi Paca panas Ini tanaman rusak Dan untuk menanggulanginya Kita akan bahas sama teman-teman Ter spesial buat mas Karwo ini sih Ini corok ubat di kei ubat apa mas? Seng pas kanku sampehan Ngamuk kanku sampehan pokoknya Di kompres apa ini? Campur-campur Campur-campur Ini keturunan sultan Jadi berarti campur-campur Wih campur-campur Panain Di kompresopo kikro-kro kalsium Man kosepe sengakeh Man kosepe sengakeh Untuk Bapak Sutekno Sama tuh man kosep Man kosep Kalau untuk mas Abdul Hamid bagaimana? Tiga meson emang Tiga meson Tiga meson Tiga meson oke Saya pernah bilang di grup Pertama Saya mengendalikan ini jamur Biasanya saya pakai BA klorotaronin Saya mix dengan man kosep Dan saya mix lagi dengan asoksistrobin Tapi kayak ini sudah tidak mampu Kalau saya pribadi Menghancurkan memakai bahan tembaga Yang hidroksida itu lebih bagus Untuk merek terserah Jadi bisa di spray bahan tembaga Kalau bisa tunggal Tapi juga bisa di mix dengan magnesium sulfat atau armen bisa Kalau pakai bahan BA tembaga Tujuannya seperti ini Kalau kita pakai bahan tembaga tak salah masih Yang sudah kena luka Ini akan kering Dan kalau masih bisa dikasih sehat Akan tumbuh tunas baru Karena hujan memang sangat berbahaya Kalau sudah melukai ini daun Daun sudah mulai terluka Itu akan rentan terkena jamur Kata Mas Abdul Hamid seperti itu Podo karo kaki yang sudah kena luka Ini kena sesuatu Ini kan langsung membrek Ya Mas Abdul Hamid ya Jadi kalau sudah terluka seperti ini Dan tidak cepat-cepat diatasi Jamur akan menyerang Ini tanaman berapa HST Pak? 38 38 38 38 28 Mas ист ke gramason atau herbisidia tujuan Mas Abdul Hamid di gramason saya tidak menyalahkan Maksudnya yang di gramason yang sakit yang kena saja yang masih sehat tidak jadi jangan lantas di gramason semua maksudnya Mas Abdul Hamid bui yang kena yang ini kan tidak ada harapan seperti ini sudah tidak ada harapan disuruh mas ini disuruh mas tidak ada harapan yang di gramason tujuannya jengak nular jadi membriak jengak membriak ya sedikit saya perkenalkan ini dia teman dekatnya Mat Ordul Mat Ordul Ponorogo ya teman dekatnya oke dari penjelasan saya ada yang mau ditanyakan oleh Bapak ketua Pak Guyupan karena disini rata-rata hampir keserangan ini semenjak ada hujan ya Mas ya semenjak ada hujan ada serangan seperti ini saya tanyakan itu khusus yang ini misalkan yang ini kan saya sendiri sudah buat uji coba ini kuat nggak saya obati obatnya pakai yang panas-panas juga panas juga apa itu namanya over saya overkan yang ini satu bedeng sini tapi yang situ kan saya obati biasa tapi kan saya itu mau merawat itu kan ada tunas-tunas yang muncul baru baru itu saya rawat agar bisa maksimal nggak itu seumpama umur 38 HST terus terus saya merawat yang tunas baru itu ini yang yang sudah kena itu saya kasih obat yang pokoknya dimatikan lah yang sudah kena itu tapi dimatikan bukan semuanya tunasnya yang baru jangan sampai mati itu pakai obat apa Mas Abdul Hamid silahkan Hai nanti gimana maksudnya ini mau diobati nanti akan muncul tunas baru kira-kira masih bisa efektif nggak panennya terus kira-kira umurnya bagaimana kalau menurut saya itu ya kurang efektif makanan sudah sarangannya sudah sangat-sangat genas sarangannya sudah sangat-sangat genas iya solusi terakhir tetap grameson iya itu hanya tercanda punya pemani hahaha oke saya sedikit ngasih masukan saja ini sudah 36 HST 38 38 HST kalau memang diobati saya lebih condong ke bahan tembaga nanti kalau ada yang muncul tunas-tunas baru kita bisa memberi nutrisi lewat daun tapi dengan catatan umur akan semakin panjang yang biasanya panen di 60 HST bisa mencapai di 65 sampai 70 karena dia muncul tunas baru dan kita rawat ini kalau menurut saya kak ini rencana saya ya ya rencana saya sehabis itu yang sudah kena itu kan sudah mati itu saya kasih kek lagi dinutrisi lagi ya ya nutrisi lagi biar itu tunasnya tumbuh lagi kan yang tunas baru itu tidak kena mas yang tunas baru gak kena tapi itu kan daun yang sudah tua itu kena dia kena hujan campur angin jadi patah semua dicampur terus ada jamurnya jadi bercampur nah iya tadi saya jelaskan akibat dari patah itu dia luka daun itu luka dan kalau sudah luka akan gampang terserang jamur dan untuk antisipasi yang masih vegetatif yang masih kecil sebisa mungkin lapisi daun bawang merah anda dengan silika jadi silika itu melapisi mas sifatnya jadi kalau ada hujan dia akan kuat bisa pakai silika murni ada di tuku pertanganan juga ada bisa pakai armen itu juga bisa jadi kita mengantisipasi sebelum ada serangan jadi tidak mengobati setelah ada serangan itu lebih efektif menurut saya dan untuk bapak karwo kata-kata terakhir bagaimana mas untuk penyemangat pak ketua pak kuyupan ini ganti duit ini 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 kata-kata terakhirnya saya ini ini yang oke guys itu sedikit penjelasan dari saya Apabila ada kata-kata Atau guyonan kami tadi Yang kurang berkenan Di hati kalian semua Saya Gusman Bojonegoro Bersama Kru atau pengurus Pak Guyupan Bawang Merah Nantulan Minta maaf yang sebesar-besarnya Dari saya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh